diet protein itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat untuk menurunkan berat badan jika digunakan dengan tepat diet protein sendiri terbukti membantu menurunkan berat badan dengan cepat menurunkan kadar lemak tubuh, membantu menembah masa otot, membantu menstabilkan insulin dalam darah serta dia juga termasuk diet yang sehat kadar protein yang dianjurkan setiap harinya itu sekitar 8 gram per kilogram berat badan per hari namun jika kalian melakukan diet biasanya mengkonsumsi 15-20 gram per kilogram berat badan per hari itu sebenarnya masih bisa ditoleransi jika dilakukan dalam waktu 1-2 minggu lamanya namun tidak semua orang cocok dengan diet protein ini terbukti secara ilmiah ada beberapa gangguan kesehatan yang akan terjadi pada seseorang memang jika melakukan diet protein dalam jangka waktu yang cukup lama nih lebih dari 3 bulan ya yang pertama gangguan homeostasis sulan dan kalsium diet tinggi protein itu menghasilkan sejumlah besar asam dalam cairan tubuh kondisi tubuh yang asam itu secara langsung dapat menghambat reabsorpsi kalsium yang mengarah ke hiperkalsiuria hiperkalsiuria ini menghambat penyerapan kalsium dalam tulang sehingga bisa meningkatkan resiko penipisan tulang dan kekeroposan tulang jika kalian melakukan diet protein dalam jumlah yang tepat itu bisa meningkatkan kepadatan tulang namun jika diet proteinnya dilakukan dalam jangka waktu panjang hingga tubuh mengalami asam dan menyebabkan hiperkalsiuria itu bisa mengurangi penyerapan asupan kalsium pada tulang sehingga menyebabkan penipisan tulang dan pengeroposan tulang nih yang kedua gangguan fungsi ginjal nih kita tahu sendiri ketika protein dicerna dalam tubuh itu akan menghasilkan banyak limbah dimana limbah tersebut akan disaring oleh ginjal nah ketika ginjal tidak mampu lagi menyaring limbah-limbah tersebut maka itu akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang ketiga asam urat nah melakukan diet protein lebih dari 12 minggu itu terbukti dapat menumpuk asam urat serta meningkatkan keasaman dalam darah dan menimbulkan batu ginjal yang disebabkan dari asam urat nah oleh karena itu jika kalian ada gejala batu ginjal atau resiko penyakit batu ginjal maka sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi protein dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama yang keempat peningkatan resiko kanker konsumsi daging merah olahan terutama itu terbukti meningkatkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus serta mengkonsumsi daging merah dalam jumlah besar dan produk susu yang mengandung protein itu dapat meningkatkan resiko munculnya kanker prostat pada pria di usia 50 tahun ke atas maka ketika kalian masih muda usia 20-30 tahun melakukan diet protein itu fine-fine aja tidak ada masalah gitu kan tapi jika itu terakumulasi terus-menerus dan menumpuk serta tidak disadari di usia lanjut 40-50 tahun jika tidak diawasi itu bisa menimbulkan resiko baru yaitu kanker area prostat kolorektal maupun kanker payudara pada wanita dan yang terakhir adalah gangguan fungsi hati dimana adanya hiperalbuminuria atau kadar protein yang terlalu tinggi pada darah itu bisa meningkatkan transminasi pada hati sehingga seorang yang terlalu banyak makan protein dan sudah mengalami gangguan fungsi hati itu bisa menyebabkan perut nyeri, begah, kembung dan terasa sangat tidak nyaman di area ulu hati mirip seperti penyakit mah tapi ini bukan disebabkan oleh lambung disebabkan oleh hati yang bermasalah nah secara garis besar sebenarnya diet protein itu sangat bagus untuk kesehatan jika dilakukan dengan tepat jadi untuk membantu menurutkan berat badan, membantu pasional basitas, membantu mengontrol gula darah gitu kan namun sebaiknya dihentikan jika memang tujuan sudah tercapai jangan dilakukan secara berlebihan dan berkepanjangan kenapa? karena protein yang berlebihan dalam tubuh itu tidak bisa diekskrasi lagi itu akan membebankan kinerja tulang, ginjal maupun hati kalian sehingga bisa menimbulkan masalah serius di kemudian hari tidak sekarang ya, di kemudian hari saat fungsi-fungsi tubuh sudah mulai menua lagi nih terutama di usia 40-50 tahun ke atas usia 20-30 sih masih muda-muda aja, masih sehat gitu ya kita tidak merasakan efek samping itu tapi ketika usia 40-50 tahun semua menumpuk maka itu bisa menimbulkan masalah kesehatan serius makanya segala sesuatu yang berlebihan memang tidak begitu baik kalau ada yang disusikan atau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah dan ya teman-teman see you di video lanjutan ya, bye-bye